Perguruan sejati jilid 22 tamat. Sudah, lihat nanti lagi-lagi Taichin Tojin memotong perkataan kawannya. Diambilnya kertas dan pip, cepat-cepat ditulisnya sepucuk surat. Dimasukkan ke dalam sampul dan dilem. Ku mohon engkau menulis namamu di sampul surat ini, hanbun siang tidak bertanya ini itu, segera menulis namanya di sampul itu. Melihat ini tongcian li jadi geregetan. Engkau hidung kerbau itu bila mana tidak segera ku sobek suatu saat kau mau menapa. Han to aku engkau gampang dikibuli, surat itu toh belum kau bakal, kenapa mau menulis namamu Taichin Tojin tidak menghiraukan dan pura-pura tidak mendengar. Ia mengangkat tangan mengetuk-ngetuk meja tiga kali. Tak selang lama datanglah si gadis berparas buruk ke atas loteng. Chiu Kou, dalam beberapa hari ini kepaksa kami membuatmu dan ayahmu repot sekali, ini sepucuk surat, sampaikanlah pada Insyao Hiap, soal kami bertiga tak perlu engkau tuturkan kepadanya. Lekaslah Chiu Kou menerima surat itu, tapi tidak segera pergi, tampaknya ia sedang bingung. Lekaslah jangan ragu-ragu, surat ini penting sekali dan bersangkutan dengan hari untukmu membalas dendam. Bahkan wajahmu yang sebelah itu tak lama lagi akan seperti sediakala, bila mana mendapat obatnya, terima kasih, jawab Chiu Kou yang terus berlalu. Apa yang bisa kukerjakan sudah kukerjakan kini aku mau tidur, ah ah ah, Taichin Tojin menutup perkataannya sambil menguap. Sebelum kau jelaskan isi surat itu, bagaimanapun tak bisa kau tidur bentak tong Tianli. Hei hidung kebau, apakah aku lupa tabiatong to aku kata Hon Bun Siang. Surat itu sudah diantar, sepatutnya kau jelaskan isinya kepada kami. Taichin Tojin tidak menjawab, ia mendorong meja dan terus merebahkan dirinya di balai sambil menggerendeng. Sejak dulu berlaku baik tak mendapat balasan baik, dikarenakan di dunia terlalu banyak manusia goblok. Lihatlah jangan mengganggu aku lagi Hon Bun Siang dan Tong Tianli melihat ke atas meja itu terlihat sederetan huruf yang berbunyi, Pok Tianpang bisa bersuasemada dalam makanan, tapi memerlukan garam dari luar. Jika merasa ada kesulitan, mintalah bantuan Tian Bin Sin Kei, sialan kiranya kau memakai ilmu dalam menembus kertas dan menulis di meja ini, kata Tong Tianli. Ya, sewaktu-sewaktu ilmu dalam ini bisa juga mengelabdobi manusia goblok kata Taichin Tojin. Tong Tianli menjadi sengit, waktu ia mau membuka mulut lagi, tampak Taichin Tojin menempelkan jerijinya ke mulut, SSSSST jangan berisip aku mau tidur. Sementara itu Leong Yan Xie dan Cuye Auwe begitu masuk ke dalam penginapan Bwee Kie, menerima nasib seperti tamu-tamu lainnya, tidur terus. Setelah Taichin Tojin pergi, Tiong Giyok terpekur terus, ia merasa curiga atas surat Tian Bin Sin Kei yang tiba-tiba saja datangnya. Maka dipanggilnya San Chiang Kui ke dalam kamarnya. Kong Chu memanggilku tanya San Chiang Kui. Benar, duduklah dulu aku perlu bicara denganmu kata Tiong Giyok. Dari mana kau dapat surat ini oh, seorang pelayan yang menyampaikan kepadaku, lalu aku menyampaikan pada Kong Chu memang kenapa tidak apa-apa, hanya saja, perkataan Tiong Giyok terputus, karena Ceng Ceng masuk dengan tiba-tiba. Ada apa-ada yang ingin bertemu dengan Xiao Chu Jin, kata Ceng Ceng. Suruh tunggu saja dulu, ia ingin sekarang juga bertemu, katanya. Suruh kemari tak selang lama Ceng Ceng mengajak masuk, Tiong Giyok menjadi kaget, dan girang, karena wajahnya yang buruk Ciu Kou mudah dikenali. Ia bangun dari tempat duduknya dan memberi hormat. Kukira siapa, tak taunya engkau Ciu Kou sangat girang bertemu dengan Tiong Giyok. Ia segera duduk, sambil mengawasi pada San Chiang Kui. Kong Chu, silahkan bicara aku permisi keluar dulu, kata San Chiang Kui. Tak usah kata Tiong Giyok. Tenang-tenanglah di kursimu, ia bukan siapa-siapa, tapi seorang kenalan lama yang pernah menolong jiwaku In Xiao Hiap kedatanganku ke sini untuk menyampaikan sepucuk surat, kata Ciu Kou yang segera memberikan surat. Dengan cepat Tiong Giyok menerima surat itu, ia melihat nama gurunya di sampul surat itu, tentu saja menjadi girang sekali. Guru itu tak pernah ada beritanya sejak meninggalkan dirinya beberapa tahun yang lalu. Sampul surat itu dibukanya. Wajahnya berubah cerah sekali, surat itu dimasukkan ke dalam sakunya. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan cepat. Ke arah San Chiang Kui, kasian pengurus hotel itu tidak menduga bisa diserang secara mendadak oleh pemuda kita. Ia kaget dan bingung, tahu-tahu di luar kesadarannya sebuah kedok sudah dicopot dari mukanya dan berada di tangan Tiong Giyok. Memang benar bahwa San Chiang Kui itu adalah Cian Bin Sin kaya adanya. Sejak mula pertama Tiong Giyok sudah bercuriga pada pengurus penginapan ini hal itu bertambah-tambah sewaktu ia memberikan surat dan sesudah membaca surat Taichin Tojin yang dibawa Ciu Kou. Tiong Giyok yakin benar San Chiang Kui adalah culik Ciu Kou siapa yang memberikan surat itu tanya Cian Bin Sin Ki. Rupanya antara mereka sudah kenal satu sama lain dan telah lama tinggal di Cian San Chiang. Taichin Tojin kata Ciu Kou. Sialan si hidung kerbau itu kata culik aku harus berhitungan dengannya sekarang di mana dia berada tanya Tiong Giyok. Di rumah ku culo Cian Poe, marilah kita kesana kata Tiong Giyok. Mereka keluar kamar dengan wajah terang, Ceng Ceng turut keluar. Ceng Ceng sampaikan pada yang lain bahwa aku mau pergi dulu sebentar. Yau Kian Chee kelihatan datang tergesa-gesa begitu mendapat tahu Tiong Giyok mau pergi. Sial Cujin mau kemana Tiong Giyok membisikannya sebentar, membuat Yau Kian Chee manggut-manggut dan melirik-lirik pada culik. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa, karena saat ini culik masih tetap mengenakan topeng sebagai San Chiang Kui. Sial Cujin aku turut bersamamu kata Ceng Ceng. Tiong Giyok tahu bahwa pengawal ini bagaimanapun harus diajak juga. Baiklah dalam waktu sebentar mereka sudah sampai di rumah Ciu Kou, ayah dari si gadis jelek bukan lain dari peng Ciel M yang mesaih duduk di depan rumah sambil mengisap pipanya. Begitu dia melihat putrinya kembali bangun. Tia-tia, kata Ciu Kou, masih kenalkah dengan pemuda ini peng Ciel M memandang Tiong Giyok dengan seksama. Oh kiranya, engkau Tiong Giyok memberi hormat. Benar akuin Tiong Giyok kejadian yang cepat berlalu, berapa tahun tidak bertemu wajahmu tampak semakin gagah saja. Tidak seperti dulu. Tia-tia sudahlah, kejadian yang lalu biayarlah berlalu tak usah diungkit-ungkit lagi kata Ciu Kou. Aku bukan mengangkat tapi mengangkat kata peng Ciel M. Apakah lociampuai masih kesal soal kuahayamu yang kemakan kata Tiong Giyok bergurau? Ah bisa saja, atas kejadian dulu aku harus mengaturkan maaf kepadamu kata peng Ciel M. Tidak, aku yang harus mengaturkan maaf dan terima kasih pada Ciu Kou maupun padamu sendiri, sambil berkata mereka di ruangan dalam. Peng Ciel M mengetukkan pipanya dua kali ke atas tanah. Tiba-tiba saja dari atas loteng turun dua orang yang bukan lain dari Han Bunsyong dan Tong Qianli. Tiong Giyok seperti bermimpi menemukan kedua orang tua itu, dengan ras haru dan menggenang air matu ia bertekuk lutut di depan kedua orang tua itu. Suhutong lociampuai, katanya dengan parau. Tiong Giyok nyatanya tidak sia-sia harapanku, apa yang ku kerjakan dulu baru sekarang kelihatan hasilnya, bangunlah nak kata Han Bunsyong dengan suara bergetar. Tiong Giyok bangun dan memeluk gurunya tanpa disadari, ia menangis seperti anak kecil. Suhu, suhu, ayah sudah meninggal sejenak berbayanglah kejadian-kejadian masa silam, di pelupuk mati Han Bunsyong. Masih melekat betul dalam ingatannya mulap pertama ia menemukan Tiong Giyok, anak kecil yang sedang mandi dengan tanda luka di punggung, ia pun ingat Toa Suncu dan lain-lain muridnya yang nakal-nakal, dan sampai saatnya ia pergi tanpa diketahui muridnya, dikarenakan harus memenuhi tantangan Kim Tai. Di mana dengan kelebihannya ia dapat mengalahkan lawan itu sampai patah tangan. Suhu, kata Tiong Giyok. Han Bunsyong tersadar dari lamunannya, diusap-usap muridnya itu sambil menghibur. Kehidupan adalah penderitaan, kematian adalah akhir dari penderitaan. Engkau tak perlu bersedih semua orang yang berada di situ merasa terharu, menyaksikan pertemuan guru dan murid ini. Mereka menundukkan kepala dengan mati berkaca-kaca. Sudahlah jangan menangis saja, tiba-tiba culit berkata dengan suara keras. Mana si hidung kebau, aku mau berhitungan dengannya di atas, kata Tong Chian Li. Dengan sekali lompat culit sudah ada di atas dan terus masuk ke dalam ruangan. Tampak oleh nyata Icin Tojin sedang mendengkur-dengkur di atas balai. Ia membanguni dengan mengitik-itik pinggang si Tojin. Agaknya terlalu nyanyap Tojin itu tidur, sedikitpun ia tidak berasa. Jangan dikitik-kitik, gebuk saja masakan ia tidak bangun, kata Tong Chian Li sambil melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Benar hidung kerbau ini raganya sedang mimpi ke istana sorga, kata culit sambil memberikan satu tamparan keras. Hei seru Ta Icin Tojin sambil menangkis. Apa-apaan ini hektometer, kenapa kau pecahkan rahasiaku pada di Tiong Giok? Tanya culit tidak. Tidak. Surat itu toh dari Hanto Aku kata Ta Icin Tojin sambil membuka mat celebar-lebar. Rupanya rasa kantuknya telah hilang tertampar culit. Hei, tua-tua kayak anak kecil tiba-tiba terdengar suara Han Bun Siong. Tiong Giok tiba saatnya untuk mengaturkan maaf pada Ta Icin Tojin, Tiong Giok dengan patuh mengaturkan maaf pada Tojin itu sambil bertekuk lutut. Maafkan, kalau sudah tahu salah ya salah, lain kali jangan berbuat lagi kata Ta Icin Tojin dengan ketus. Hektometer, sok galak ejek Tong Chian Li. Sudahlah, kata Han Bun Siong. Kini kita berkumpul marilah kita mengandalkan musyawarah untuk membantu muridku ini menghantam Pok Tian Pang, mereka segera berunding dan mengatur siasat. Setelah segala sesuatu diatur rapi, Tiong Giok, Culit dan Ceng Ceng kembali ke penginapan untuk menjalankan tugasnya. Markas pusat Pok Tian Pang berada di daerah pegunungan yang jauh dari sana sini kecuali garam yang lainnya mereka bisa bersuasem pada sendiri. Maka itu pada waktu tertentu mereka harus membeli garam keluar. Setiap kali membeli, jumlahnya besar sekali, dan harus diangkut dengan gerobak-gerobak. Untuk menutupi letak dan tempat mereka, gerobak-gerobak garam itu dibuat sendiri dan disimpan pada penginapan B.E.K.E. Jadinya garam-garam yang mereka beli dari kota-kota yang berdekatan di pul pada penginapan itu. Dari sini baru diangkut ke tempat mereka. Dengan sendirinya pegawai-pegawai dari penginapan B.E.K.E.Lah yang merupakan juga anggota-anggota Pok Tian Pang, membawa garam-garam itu ke markas pusat mereka. Sungguh pun begitu pengawal-pengawal itu hanya membawa garam-garam itu sampai di pintu penjagaan pertama, kemudian diambil oleh anggota-anggota lain yang diam di pusat. Mereka sendiri tidak diperkenankan masuk ke dalam. Sekali ini pun tidak kecuali yakni Leong Jan Siet dan Chu Jauh Wui setelah selesai membeli garam membawa barang beliannya itu bergerobak-gerobak banyaknya menuju ke markas mereka. Sesampainya di pintu yang pertama, hari pun sudah malam. Penjaga-penjaga yang bertugas, begitu melihat gerobak-gerobak garam segera menyalakan lentera. Keadaan menjadi terang, mereka bisa melihat tegas orang-orang yang berada di sebelah bawah. Leong Jan Siet ke siluan, begitu memandang ke atas. Hei turunkan tangga teriaknya sambil memperlihatkan tanda pengenalnya. Penjaga-penjaga itu umumnya kenal baik dengan Leong Jan Siet maupun Chu Jauh Wui, karena setiap pengurus dapur dan kasir dapur itu berbelanja keluar, mereka mendapat uang tip. Biasa penjaga-penjaga itu akan menurunkan tangga besi dengan cepat bila mana melihat kedua orang itu kembali. Tapi sekali ini mereka tidak berani menurunkan tangga seperti dulu-dulu, sebelum mendapat izin dari Kim Tak Ken. Dengan kegagahan dan keangkuhan Kim Tak Ken bangkit dari tempat duduknya begitu menerima laporan dari anak buahnya. Suruh mereka menyerahkan dulu tanda pengenalnya penjaga itu segera keluar. Atas perintah Kim Futo Adjie Wui harus menyerahkan dulu pengenalnya teriaknya sambil menurunkan keranjang terikat tambang. Ini peraturan apa? Biasanya tanda pengenal baru diserahkan setelah berada di atas bukan kata Leong Jan Siet. Ya ini peraturan baru yang dikeluarkan lo Cucong jawab penjaga itu. Tanpa memilang ini itu lagi, Leong Jan Siet dan Cucong jawab meletakkan tanda pengenalnya ke dalam keranjang dan dikerak naik penjaga-penjaga di atas. Kim Tak Ken memeriksa dengan cermat tanda-tanda pengenal itu. Setelah yakin kedua tanda pengenal itu bukan palsu, ia keluar dan memandang ke bawah sambil bertanya. Tanda pengenal nomor tujuh milik siapa nomor tujuh milik Cucong jawi yang nomor enam belas milikku sendiri jawab Leong Jan Siet dengan cepat. Ku minta yang memiliki tanda pengenal nomor tujuh naik dulu, kau tunggu dulu seru Kim Tak Ken. Ia menggoyangkan tangan, penjaga-penjaga segera menurunkan keranjang besar terikat tambang besar ke bawah bukit. Apa artinya ini? Tanya Leong Jan Siet tidak senang. Leong Cong Kuan jangan gusar, kau mengerti sendiri tabiat dari Kim Futoat. Bukan tapi peraturan ini baru sekali kualami, apakah ada peraturan baru sejak kutinggalkan markas pusat ini Leong Jan Siet penasaran? Benar jawab penjaga itu. Menurut selentingan, keadaan sangat gawat, maka lo cucong mengeluarkan peraturan baru ini. Baiklah jawab Leong Jan Siet. Cu Cesu, naiklah lekas, biarlah dia periksa sepuas-puasnya Cu Jauh Rui segera naik ke atas keranjang dan dikerek naik. Begitu sampai di atas ia menggerendeng sudah lama aku menjaga poktian pang, tapi peraturan semacam ini pertama kali ku dapati. Saudara Cu jangan gusar semua ini peraturan baru, kami hanya menjalankan perintah saja kata pengawal itu. Silahkan periksa seru Cu Jauh Rui. Pengawal-pengawal itu mengangkat sebuah lentera dan memeriksa Cu Jauh Rui. Bagaimana betulkah di atasnya Kim Tak Ken? Benar sedikit pun tidak salah, ini memang Cu Jauh Rui kata pengawal itu. Periksa belakang lehernya ada kedok dari kulit manusia atau tidak tidak menunggu sampai diperiksa lagi? Cu Jauh Rui membalik tubuh dan membuka kerah bajunya sambil berkata dengan keras. Hektometer, lihat nih biar tegas pengawal itu karena sudah yakin Cu Jauh Rui itu tidak palsu tanpa memeriksa lagi dia berkata. Tidak salah ini memang Cu Jauh Rui dan tidak ada kulit manusia di lehernya, Kim Tak Ken mengangguk-anggukan kepala. Baik, sekarang boleh turunkan tangga baja hektometer, dengus Cu Jauh Rui dengan perasaan tidak puas, padahal dibalik itu ia menarik napas lega. Suara berkerak dari turunnya tangga baja memecahkan keheningan malam. Tak kira bebelum tangga itu sampai di bawah dan masih berada di tengah-tengah, dari dalam terdengar suara perempuan. Kim Tak Ken segera mengeluarkan perintah, hentikan dulu tangga baja ia sendiri buru-buru masuk ke dalam, tampak olehnya dibalik pintu berjeriji besi, Soat Kou dan tiga pengiringnya. Dengan tersenyum Soat Kou mengeluarkan tanda pengenalnya. Periksa dulu tanda ini Kim Tak Ken memeriksa tanda pengenal itu dengan teliti, setelah itu baru membuka pintu jeruji itu. Soat Kou dan tiga pengiringnya segera keluar dan memeriksa keadaan. Bagaimana keadaan di sini tanyanya? Tenang-tenang dan tidak ada apa-apa jawab Kim Tak Ken. Tiba-tiba Soat Kou melihat Cu Jauh Rui ada di situ. Oh, kiranya Cu C. E. Sio pun ada di sini? Bagaimana apakah garam-garam itu sudah dibeli? Dengan membungkukan badan Cu Jauh Rui memberi hormat. Sudah, sekarang ada di bawah kenapa tidak tampak Liong Chong Kouan tanya Soat Kou. Liong Chong Kouan ada di bawah, jawab Cu Jauh Rui, berhubung Kim Futoat menginginkan pemeriksaan badan satu persatu, sehingga Liong Chong Kouan belum naik kemari, Soat Kou melirik pada Kim Tak Ken dengan tersenyum. Peraturan ini baru dikeluarkan lo Jucong kemarin dulu, tak kira kalian yang pertama harus terkena peraturan ini. Sudah diperiksa kah sudah jawab Kim Tak Ken? Jika begitu baiklah, kata Soat Kou, Kim Tak Ken segera menurunkan tangga baja dan mengatur anak buahnya untuk mengambil garam-garam itu. Soat Kou berjalan ke tepi tebing memandang kepada kereta-kereta garam, agaknya ia merasa puas sekali, lalu berkata pada Cu Jauh Rui. Cu Chesu apakah waktu membeli garam-garam ini tidak bertemu dengan Tok Futoat bertemu di penginapan tidakkah ia menceritakan sesuatu tentang keadaan di luar tidak? Ia hanya memberikan sepucuk surat ke Liong Chong Kouan, mungkin surat itu membawa kabar yang Hau Pangcu kehendaki wah tentu di surat itu ada kabar penting, kata Soat Kou. Sudah kuduga berita penangkapan pada Wan Jie, jika terdengar Ren Tiong Giyok, ia tidak akan damdiam saja dan pasti akan menolongnya, asal ia berani ke sini, pokoknya beres tangga baja sudah diturunkan pengawal-pengawal segera turun ke bawah. Karena tidak dapat membeli garam bubuk, kami membeli garam batangan, sehingga dalam satu kantong beratnya berlipat ganda, untuk ini saudara-saudara harus mengeluarkan tenaga berlipat ganda tapi jangan khawatir, untuk mengopi sih pasti ada mendengar akan mendapat uang kopi karuan saja pengawal-pengawal itu menjadi girang, mereka menggulung tangan terus mengangkat garam-garam itu ke atas. Wah, benar-benar berat seru mereka. Sungguhpun begitu mereka bisa juga mengangkat naik sampai di atas. Pengawal-pengawal itu sudah membawa naik sepuluh kantong, sisanya masih sepuluh kantong, atas persetujuan Soat Kou. Tukang dorong kereta diperbolehkan membawa sisa-sisa dari garam itu, karena sepuluh pengawal itu tampaknya sebalik saja sudah kepayahan sekali. Begitu tukang dorong selesai mengangkat garam-garam ke atas bukit, mereka tidak segera turun melainkan berdesak-desakan ke dalam terowongan. Kim Tak Kan segera membentak, diam kalian mau kemana salah seorang pendorong gerobak yang bertubuh tegap menjawab dengan berani, kami sebagai anggota Pok Tianpang juga, tetapi belum pernah melihat danau yang terkenal sangat indah di dalam markas pusat. Sekali ini tidak mau membuang kesempatan untuk menyaksikan danau itu Hektometer, engkau kira boleh sembarangan lihat? Hayo pergi bentak Kim Tak Kan. Hektometer, mentang-mentang jadi penjaga pintu sudah sokau tahu pangkatmu biar besar tak ubahnya seperti anjing. Anjing penjaga pintu jawab pendorong gerobak itu. Kim Tak Kan gusarnya ta'alang kepalang, ia berseru keras, bunuh bangsat ini penjaga-penjaga segera menghunus senjata mereka, begitu mendengar perintah atasannya. Sedangkan pendorong gerobak pun tidak kalah gertak mereka mencabut senjata juga. Kalian kira kami takut? Mari bekerja berbareng dengan itu, kantong-kantong garam pun pada sobek dan dari dalamnya bermunculan orang-orang dengan senjata terhunus. Mereka adalah Chiu Cheng Cheng dan Bok Tiong dan anaknya Peng Cielem dan putrinya, Hek Bok Siang Yau dan lain-lainnya. Sedangkan pendorong gerobak garam yang berani itu adalah To Agu dan Siau Lem Siong serta anak buahnya. Sedangkan Leong Yan Sieto Tiron itu adalah Tiong Giyok dan Chiu Yau Wipal Su adalah Yau Kian Chee. Sedangkan Kian Bin Siong K, Han Bun Siong, Ta I Chin To Jin tidak turut serta, mereka bertugas menjaga Tok Kekong dan kawan-kawannya di penginapan Bwe Kie. Perkelahian segera terjadi dengan hebatnya. Pengawal yang bertugas di situ bukan merupakan ta'an dengan pendorong-pendorong gerobak garam. Dalam waktu singkat separuh dari mereka terbunuh mati, Kim Tak Kian tak sempat mengambil senjatanya, dengan mengeram kerasia memutarkan sepasang tangannya menyergap ke arah penyerang. To Agu tidak tinggal diam, dengan menentang dada merintangi lajunya musuh. Hei orang biadapku sengareng kau memiliki ilmu kebal, mari kita mengadu kekuatan dan jangan mengeram tidak keruan tanpa menjawab Kim Tak Kian maju selangkah dan memberikan pukulan pada To Agu sekuat tenaga. Buk bunyi pukulan tepat mengenai tubuh si Tolol dengan kerasnya, ia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang, tapi tak membuatnya menggelosor. Dengan tersenyum ia maju lagi, hei orang biadap pukulanmu cukup keras. Jika tidak ku balas rasanya kurang hormat, terimalah pukulanku berbareng dengan habisnya perkataan, lengan kirinya terayun dan dihajarkan ke tubuh musuh. Kim Tak Kian merasa dirinya cukup kuat menahan serangan itu, dengan berani ia menentang dada dan membiarkan dipukul tanpa menangkis. Tak kira begitu tubuhnya terhujam bogem mentah lawannya, ia merasakan dadanya seperti meledak tersambar geledek, tubuhnya terpental melayang ke bawah bukit dengan jiwanya melayang. Aduh! Ku kira diakuat, tidak taunya bangpak betul seru To Agus sambil memandang tubuh musuhnya yang jatuh ke bawah. Kekagetan Soat Kou tak alang kepalang, ia tak menyangka Kim Tak Kian yang demikian gagah sekali gebrak kena dibinasakan dengan mudah, cepat-cepat diperintahkan ketiga pengiringnya untuk membendung serangan musuh. Ia sendiri melepaskan panah api ke angkasa, memberikan isyarat bahaya dan minta bantuan dari dalam. Ketiga pengiring itu adalah bekas murid-murid Liapin Eng yang bukan lain dari Yun Yun, Sui Sian dan Moli. Mereka bertahun-tahun mengabdi pada Soat Kou, untuk mencari kesempatan guna membalas sakit gurunya. Kini mereka sudah tahu saat yang dinantikan itu sudah tiba. Maka begitu Soat Kou memerintahkan mereka menghadang musuh, mereka segera menghunus senjata dan melakukan serangan, mereka bukan menyerang musuh, melainkan menyerang pada Soat Kou secara berbareng dan diluar dugaan. Secara refleks Soat Kou menangkis serangan pedang dengan lengan kanannya, tentu saja lengan itu segera menjadi buntung. Ia mengerang kesakitan sambil membentak, kalian sudah gila Hektometer, bisa pula engkau berkata begitu? Tidak ingatkah bagaimana Liap Suhu memperlakukan dirimu? Akhirnya apa yang engkau perbuat pada beliau? Dendam ini akan kami balas Hektometer, kiranya kalian masih mengingat kejadian sudah lama itu sampai mati pun tidak akan kami lupakan jawab Yun Yun yang terus melakukan serangan. Kami menahan sabar mengabdi dan menjadi budakmu dalam beberapa tahun ini tak lain tak bukan untuk menantikan datangnya hari ini seru Moli. Kami sudah sumpah untuk mencincang-cincang tubuhmu kata Sui Sian. Sambil berkata serangan mereka semakin gencar. Soat Kou yang kecolongan dalam jurus pertama, tangannya buntung dan mengeluarkan darah tak henti-hentinya. Beberapa tikaman sudah mengenai tubuhnya lagi, ia tahu bahaya kematian mengancam dirinya, dengan sekuat tenaga ia mempertahankan diri dan lari ke dalam terowongan. Yun Yun, Moli dan Sui Sian secara berbareng mengejar dan berhasil menancapkan pedang mereka di tubuh Ho Pang Chu dari Pok Tian Pang itu dengan berbareng pula. Akan tetapi dengan tiba-tiba saja terjadi suatu perubahan yang mendadak tubuh mereka susul-menyusul terpental keluar terowongan. Jatuh ke bumi tanpa berkutik lagi. Yao Jian Chee menjadi kaget, dirabah-rabah nadinya Yong Yun, nyatanya gadis itu sudah tak berfernyawa lagi, demikian pula dengan Moli dan Sui Sian. Bagaimana keadaan mereka tanya Tiong Giok? Mereka sudah meninggal jawab Yao Jian Chee. Agaknya di dalam terowongan ini bersembunyi seorang yang berkepandaian tinggi, benar-benar aneh, kata Tiong Giok yang memeriksa juga keadaan gadis-gadis itu yang benar-benar sudah mati. Mungkin perempuan busuk itu pura-pura mati dan mencelakakan gadis-gadis ini kata Peng Chee Lem. Tidak kata Yao Jian Chee. Soat Kong sudah mati tertikam pedang mereka, benar selah ceng-ceng. Jangan-jangan mereka terkena serangan lo cucong dari Pok Tian Pang. Dia itu lihai sekali, aku pun pernah merasakan serangan dan hampir-hampir mati konyol mendengar ini Intiong Giok menjadi kaget, cepat-cepat ia mengulapkan tangan menyuruh sekalian jago-jago yang berada di situ mundur. Berbareng dengan itu dari dalam terowongan terdengar suara dengusan dan tertawa dingin yang benar-benar menyeramkan. Terowongan yang gelap tiba-tiba saja menjadi terang-benerang. Tubuh Soat Kong tidak terlihat lagi. Sebagai gantinya, di tempat ini tampak seorang biksuni berbaju lurik. Di kiri kanannya berdiri jago-jago dari Pok Tian Pang, yakni Tukun Lun, Wang Wang Khan, Kam Kong, Chiao Chia Hiong dan lain-lain. Di bagian belakang tampak Pek Chin Mio dengan pengawal-pengawalnya. Tiong Giok sadar bahwa biksuni yang dihadapinya itu adalah Locu Chong yang lihai. Ia bertubuh sedang mukanya tertutup cadar yang terbuat dari kain halus, sinar matanya yang tajam seolah-olah menembus kain tipis yang menatap pada Intiong Giok. Sedangkan lengan yang satu memegang Hut Tim dan yang satu lainnya memegang Hut Chu. Tiong Giok tidak takut, ia berlaku tenang sekali. Kehadiran Locu Chong itu tidak dihiraukan. Ia memandang pada Pek Chin Mio sambil merangkapkan sepasang tangannya. Selamat bertemu Pang Chu, baik-baik saja kah selama ini Pek Chin Mio menjadi kaget, tapi ia pun membalas hormat itu sambil menganggukan kepala. In Siow Hiap mariku kenalkan dengan Locu Chong apa kedudukannya Locu Chong di dalam perserikatan lu. Setelah jelas barulah berkenalan kata Tiong Giok angkuh dengan dibuat-buat. Oh mungkin In Siow Hiap tidak tahu, Locu Chong adalah Tai Siang Pang Chu dari Pek Tian Pang artinya berkedudukan di atas Pang Chu. Kedudukannya sangat tinggi, kenapa tidak membuka muka untuk menemui orang dan ditutupi dengan kain? Maafkan jika aku tak mau berkenalan dengan seorang yang selalu bersembunyi-sembunyi dan tak mau memperlihatkan wajah aslinya. Jawaban ini membuat Pek Chin Mio menjadi terkejut, wajahnya seketika menjadi pucat. Sedangkan Locu Chong dengan terkekeh-kekeh membuka suaranya. Bocah jangan terlalu lancing, tidakkah kau menyadari kematian sudah berada di depan mata Hektometer, dalam perkelahian yang belum dimulai ini, dan belum ada kesudahannya bagaimana bisa dipastikan, bahwa kematian menjadi bagianku ejek Tiong Giok. Yang terang engkau bisa kemari tapi tak bisa keluar lagi kata Locu Chong. Ngomong memang gampang, tapi lihatlah buktinya jawab Tiong Giok. Hektometer, bocah tak tahu diri, ini tampat apa tangkap seru Locu Chong. Pukun Lun tampil sambil membusungkan dadanya. To'agu segera keluar pula sambil berseru, nih lawan dulu aku heyengka siapa tanya Pukun Lun mau tahu. Aku adalah Locu Chongmu mau mampus teriak Pukun Lun dengan gusar dan terus melancarkan serangan tangannya. To'agu tak merasa gentar, dengan aksi ia mengembangkan perutnya menadah pukulan musuh. Duk perutnya terpukul telat. Tetapi seperti tidak dirasa saja. Dengan tersenyum ia berkata, hayo pukul lagi Pukun Lun semakin sengit ia memukul dua kali dengan tangan kiri dan kanannya. Sekali ini To'agu kena dibuat mundur tujuh delapan langkah. Sekarang terimalah balasan ku seru To'agu. Pukun Lun mengetahui sedang menghadapi lawan yang tangguh, mana mau membiarkan diri dipukul. Ia mengengus dengan cepat. Berbareng itu Locu Chong mengebutkan hutimnya memecahkan pukulan To'agu yang keras itu lalu ia berkata kepada Pukun Lun dengan bahasa Korea. To'agu masih penasaran, ia merangsak lagi kepada musuhnya. Pukun Lun yang telah mendapat petunjuk dari Locu Chong cepat mengengus dan melancarkan jarinya melakukan totokan ke tempat berbahaya dari si To'ol. To'agu jadi gelabakan menghadapi musuh ini, dalam keadaan gawat, tiba-tiba ia mendengar suara halus, lekas memutar ke kiri dan menendang kakinya. To'agu cepat-cepat mengikuti petunjuk itu, entah bagaimana benar-benar manjuran-juran itu, tendangannya dengan telak membuat musuh terpental beberapa tombak tingginya. Tubuhnya itu terbentur dengan terowongan tak ampun lagi menjadi remuk, ia jatuh ke bumi tanpa bernyawa lagi. Bagaimana? Boleh juga tidak kata To'agu pada Tianse? Begitu mau tanya Tianse, bukankah kau sendiri yang menyuruh berputar dan menendangnya aku mana bisa mengajari suheng ilmu semacam itu heran? Tidakkah aku sedang bermimpi kata To'agu? Kematianmu sudah di depan mata, mana bisa bermimpi lagi kata Wong Wong Ken. Mau melawan aku? Hahaha To'agu tergelap-gelap. Kau tahu dua temanmu sudah mati di tanganku, sayangilah jiwamu Wong Wong Ken semakin gusar, cepat ia melancarkan serangan. Pada saat inilah Yao Kian Chee menghadang musuh itu sambil menyuruh To'agu pergi. Apa hubunganmu dengan anak gila itu? Tanya Wong Wong Ken. Aku gurunya jika engkau gurunya akan ku bunuh untuk membalas sakit hati kedua saudaraku kata Wong Wong Ken yang segera menghunus goloknya. Keluarkan senjata mu lekas, mari kita mulai maaf, selamanya aku tak pernah memakai senjata jawab Yao Kian Chee sambil tersenyum-senyum. Dalam sekejap bayangan golok dan manusia berputar ke sana kemari menjadi satu, begitu cepat dan luar biasa sekali. Tiba-tiba mereka berhenti bergerak, dikening Yao Kian Chee tampak gorsan merah, ia terluka dan berdarah. Sedangkan Wong Wong Ken tampak menjadi pucat dan bernafas sengal-sengal, lengannya bergetar, goloknya seperti mau terlepas dari tangannya. Sejenak berlalu, mereka saling pandang dengan tajam. Wong Wong Ken menarik nafas dalam-dalam, lalu melancarkan serangan lagi. Sejak tadi Yao Kian Chee tidak melancarkan serangan balasan, sekali ini ia tidak mengengus lagi lengannya berbalik cepat dan melepaskan pukulan. Dua tubuh tampak merapat, tapi dengan cepat pula berpisah lagi. Karena Wong Wong Cacen terhajar pukulan keras Yao Kian Chee sampai terpental tinggi dan beradu dengan dinding terowongan seperti pukun lun tadi, lalu jatuh lagi ke bawah dengan jiwa melayang. Pada saat inilah Ntiong Giok berseru dengan keras, awas Yao Kian Chee menggulingkan badan dengan cepat karena Lo Cucong melancarkan serangan gelap dengan mutiara-mutiaranya berantai. Ia berlaku cepat, tapi tak urung pundaknya terkena. Juga sebutir mutiara itu, jalan darahnya menjadi tertutup membuatnya tak bisa bergerak lagi. Tiong Giok berlaku gesit tubuh kawannya disambar, dan dibuka jalan darahnya. Ceng-ceng, To'agu dan Tian Se jagalah tangga besi itu, jika terjadi sesuatu yang tidak baik, lekas bawah yang luka dari sini, pesan Tiong Giok. Xiao Chu Jin, engkau sendiri tanya ceng-ceng. Ini perintah, jangan banyak tanya-jawab Tiong Giok. Ia tahu sudah waktunya turun gelanggang. Dihampirinya Lo Cucong dan ditudingnya secara kasar, tak tahu malu, menyerang secara menggelap. Pantasan wajahmu itu ditutup-tutup, karena terlalu tebal. Hektometer, dalam perkelahian tak ada perkataan gelap dan terang, pokoknya yang pintar dialah yang menang kata Lo Cucong. Dengan pedang terhunus Tiong Giok tersenyum dongkol atas jawaban lawannya. Baiklah katanya keras. Mari kita mencari ketentuan. Tapi sebelum itu bukalah cadarmu itu, hi-hi-hi-hi Lo Cucong tergelak-gelak. Engkasi bocah tak tahu diri dengan kepandaian apa mau melawanku. Tahukah engkau pada zaman dahulu ada tiga pendekar dari perguruan sejati. Dua di antaranya sudah mampus dan tinggal aku sendiri siangeng kena ku hancurkan, bulim cap sah kie menjadi bubar. Semua ini ku jelaskan agar engkau mati tak menyesal lengannya segera membuka cadar mukanya, tampaklah wajahnya yang memerah dengan sepasang metu seperti ala palap, mulutnya lebar giginya bercaling sangat menyeramkan untuk dirandang. Bukan saja Intiong Giok dan kawan-kawannya kaget, orang-orang Pok Tianpang pun menjadi kaget, hanya Pek Chin Mio seorang, tak berubah melihat wajah gurunya, mungkin sudah biasa. Oh, kiranya engkau lah si Hong Ki adanya. Karena merebutkan pedang ini engkau mencelakakan Fut Inchu dan Intiong Tai Su, di Gunung Hoi Giok San Bocahengkau mengetahui terlalu banyak soalku ini, biar bagaimanapun harus mampus seru lo cucong yang memang bukan lain daripada Hong Ki adanya. Tiong Giok tidak banyak cerita ia menikam dengan pedangnya, begitu hebat sekali. Kilauan pedang pusaka yang bernama Hang Siap menerangi muka terowongan itu. Lo cucong merasa berkepandaian tinggi, ia tidak memandang mata pada serangan musuhnya, cukup mengengus ke kanan dan ke kiri. Huttingnya diputar puarkan ke kiri ke kanan. Kelihatannya ia menggoyangkan huttingnya sangat perlahan, tapi tenaga yang dibikin mundur oleh kekuatan tenaga yang besar itu. Tiong Giok sekarang bukan Tiong Giok dulu lagi, ia melakukan perlawanan dengan tenang, pedangnya melancarkan ilmu kengtian citsu secara luar biasa, serangan musuh maupun tenaga desakannya yang keras itu dapat diimbangi secara tekun dan mantap. Tubuh mereka dalam sekejap seolah-olah menjadi satu, bergulung-gulung terbungkus kilauan pedang Hang Siap. Sukar dibedakan yang mana Tiong Giok. Hal ini berlaku lama juga. Hou Chi merasa heran atas kelihayan si anak muda, ia tak mau memberikan pukulan mautnya yang bernama Hia Chiulang. Sedangkan Tiong Giok pun tak mau berlaku gegabah melancarkan Hia Chiulangnya, masing-masing berlaku waspada satu sama lain. Tiba-tiba mereka berhenti berputar-putar, antara hutting dan pedang pusaka saling tempel rupanya masing-masing menggunakan tenaga dalam. Di balik itu anehnya dengan sebuah tangan Hou Ji, sebuah tangannya masih bisa digerakkan dengan leluasa. Ia menjadi girang pikirnya dengan begini pukulan mautnya bisa dilancarkan saat itu juga. Sebaliknya ia pun tidak berpikir bahwa Tiong Giok akan melancarkan Hia Chiulangnya. Tak heranlah begitu Lengen Hong Ki terangkat, tampak menjadi merah seperti darah. Tiong Giok pun tengah melancarkan Hia Chiulangnya, dua ilmu tangan yang ampuh bentrok satu sama lain. Apa yang terjadi? Dua kekuatan dasyat bentrok satu sama lain, menimbulkan bunyi keras laksana guntur. Hutting dan pedang pun terlepas satu sama lain. Kejadian ini membuat kedua belah pihak melongo. Hou Ji melengak, tak menyangka pukulannya bisa ditangkis musuh. Tiong Giok heran, ilmu andalannya tak membawa hasil. Mereka saling tatap dengan waspada untuk melanjutkan perkelahian yang belum berkesudahan itu. Ketegangan meliputi kedua belah pihak, masing-masing menahan nafas dan berdoa untuk kemenangan jagonya. Keheningan terasa semakin mencekam. Oni Tuhut, tiba-tiba suasana hening terpecahkan suara pujian umat Buddha. Berbareng dengan itu berkelebat sesosok tubuh ke dalam gelanggang perkelahian. Seorang hwasyo kurus berjubah kuning yang bukan lain daripada Tio Taisu sudah berdiri di situ dengan tangan masih dirangkapkan. Kedatangan Tio Taisu membuat Hou Ji bergetar tak keruan. Kau, kau belum mati tegurnya dengan ketelepasan tanpa disadari. Berkat yang maha mulia dan maha pengasih aku masih tetap hidup sampai sekarang, jawab Petio dengan tenang dan ramah. Hektometer, engkau tidak tahu diri, bentak houki sambil menyeringai. Empat puluh tahun yang lalu engkau tak mampus, seharusnya engkau sadar dan bisa tahu gelagat, hehehe kini apa-apaan datang kemari, bukankah sama dengan mencari mati? Soal mati di tangan Tuhan jawab Petio Taisu. Jika mau mati pun sudah, karena empat puluh tahun dalam penderitaan, membuatku tambah pengertian tentang Jalani Ahisup dan aku pun yakin selama puluhan tahun itu engkau pun banyak mengerti soal kehidupan ini, Hektometer, memang ku yakin bahwa kematianmu sudah diambang pintu selahonggi dengan ketus. Engkau salah serulit Tio Taisu dengan tersenyum. Engkau boleh berusaha mati-matian untuk menjagoi dan menguasai dunia persilatan, akan tetapi kehidupan ini akan membuatmu tua dan mati. Maka itu apa yang kau lakukan tak lebih dari sebuah impian, tapi engkau harus tahu kehidupan manusia tidak luput dari cita-citanya, lagi-lagi houki menyelat. Dengan tercapainya cita-cita itu, biar sehari atau sedetik mati pun baru merasa puas. Tidakkah engkau menyadari bahwa kebesaran poktian pang dalam beberapa tahun ini hebat sekali? Makan pakai berlebihan, mau apa tinggal atau perintah. Tapi semua itu tidak membuatmu puas bukan? Andai kata cita-citanya berhasil menguasai dunia persilatan ini, ku yakin tidak membuatmu puas juga disebabkan engkau belum menyadari apa artinya hidup tutup mulutmu bentak houki. Sekarang ku tanya, apa tujuanmu kes ini? Mau menuntut balaskah dalam menjalankan sisa hidup tuaku ini, soal dendam dan sakit hati sudah musnah dari ingatanku kata Yed Piao Tai Su dengan tenang. Tujuanku, yakni untuk menyadari seorang sahabat lamaku, agar ia terbebas dari penderitaan dan mau bersama-sama denganku mencapai nirwana sesuai dengan apa yang dicita-citakan setiap umat buddha. Oh begitu ejek houki senaknya. Sebagai sahabat, aku pun ingin membuatmu dengan ikhlas dan syukur, kata Yed Piao Tai Su dengan tersenyum dan merangkapkan kedua tangannya. Akan tetapi bila mana bantuanmu tak berhasil bagaimana? Hihihihi sadaralah, pukulan telapak tangan berdarah yang ku yakini bertahun-tahun ini jauh berbeda dengan 40 tahun yang lalu, kata Houji. Ya ku yakin engkau memperoleh banyak kemajuan dalam ilmu silatmu, tapi yang ku tanyakan, bagaimana kalau engkau gagal? Hihihihi andai kata gagal, aku bersedia membubarkan poktian pang dan mengikuti jejakmu menjadi seorang buddhis yang saleh. Sian Chai, Sian Chai, seorang yang bagaimana jahat pun, bila mana mau sadar pintu nirwana selalu terbuka untuk menerimanya sehabis. Berkata Rit Piao Tai Su duduk bersilah sambil merangkapkan kedua tangannya dan meram. Sekalian yang menyaksikan keadaan ini menahan nafas sesak. Mereka tidak mengerti apa yang akan diperbuat Hua Osyu itu. Apakah engkau akan menerima pukulanku tanpa melawan tanya Houji? Benar jawab Rit Piao Tai Su. Tiong Giok Tau Rit Piao berilmu tinggi, tapi meragukan kekuatannya untuk menahan pukulan maut dari lawannya secara mandah dan tak melawan. Sedangkan Houji pun menjadi tercengang mendapat jawaban busunya itu, ia jadi berpikir, mungkinkah ia memakai baju asiat yang dapat menahan pukulan mautku? Jangan ragu-ragu. Desak It Piao. Engkau akan menerima pukulan tanpa mengengos atau berkelit. Bukan Houji menegasi lagi, karena kurang yakin. Benar jawab Rit Piao Tandas. Bila mana engkau menggunakan sesuatu benda untuk melindungi tubuhmu dari pukulanku, apa yang ku katakan tadi dianggap tak berlaku benar. Nah silahkan dengan kejam Houji mengangkat tangannya dan dipukulkan ke tubuh It Piao Taisu yang kurus sekeras-kerasnya. Buk terdengar bunyi ngaring. Omitohut kata It Piao sambil mencelat bangun dan menghunus Hwee Hikia menghampiri lawannya. Houji terkesiap melihat ketangguhan lawannya tak menyangka pukulan mautnya bisa gagal secara menyedihkan sekali. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya mematung seperti kesima. Bila mana It Piao mau, dengan serangan enteng pun bisa membuat Houji binasa. Bunuh. Bunuh teriak kawan-kawan Intiong Giyok secara liuh. It Piao mengangkat pedangnya, lalu menubleskan dengan keras. Au teriak Pek Chin Mio merasa kaget. Akan tetapi kekagetannya pangcu itu menjadi lenyap. Sebab pedang pusaka itu tidak tertancap di tubuh gurunya, tapi menancap di tanah dekat kaki gurunya. Bunuh-membunuh sampai kapan bisa habis. Balas-membalas sampai kapan bisa berakhir. Houji. Houji. Houji sudah waktunya engkau sadar kata It Piao Taisu itu. Houji mundur-mundur beberapa langkah. Engkau, engkau, katanya kemak kemi. It Piao membuka bajunya memperlihatkan dadanya. Aku tak mengenakan apa-apa, aku tak berlaku curang bukan kata It Piao lagi. Houji tak bisa mengatakan apa-apa lagi, tubuhnya menjadi lemas, ia bertekuk lutut di depan It Piao. Kebesaran budak tak ada taranya. Aku bersedia mengikuti jejakmu seperti yang telah kuucapkan katanya. Omi Tohut puji It Piao sambil tersenyum. Pek Chin Mio dan sekalian jago-jago Pek Tian Pang melihat lo cucong mereka berlutut di depan It Piao Taisu, tanpa disuruh lagi semuanya bertekuk lutut dengan hormatnya. Omi Tohut. Laut penderitaan mahal luas dan tak bertepi, kesadaran adalah cahaya dan pedoman bagi setiap insani terbebas dari penderitaan, kata It Piao. Setelah itu berpaling kepada Tiong Giyok. Di mana masih ada tempat melangkah, kita harus memberi pengampunan. Ku yakin Siacu sependapat dengan lona bukan Tiong Giyok dengan rendah hati berlutut pada Bikhu itu sambil berkata, Benar. Semoga kasih sayang dari ajaran Buddha yang Taisu amalkan membawa perdamaian di dunia persilatan, kini maupun nanti. Segala kebatilan akan musnah oleh rasa kasih sayang untuk selama-lamanya, tatkala Hong Ki mendengar perkataan In Tiong Giyok. Ia memandang pemuda itu dengan air matu berlinang-linang. Tiba-tiba ia mencabut Hei Eli Kiam dari tanah, sinar pedang berkelebatan dengan cepat, lengan kirinya tertabas buntung. Dengan suara bergetar ia berkata pada Pak Chin Nio, mulai detik ini bubarkan Pak Tian Pang, anggota-anggota yang baik berikan kapital untuk berusaha secara halal, yang membangkang musnahkan ilmu silatnya, sambil berkata ia memungut lengan kirinya dan menyerahkan pada In Tiong Giyok. Segala kekacauan di dunia Kang Owa kibat dari perbuatanku, segalanya menjadi tanggung jawabku. Bawalah lengan ini dan pakailah sembah yang dikuburan liapineng, semoga arwahnya mendapat ketenangan di alam baka, demikian pula dengan kalian, semoga bisa memberikan pengampunan pada Soat Kou, agar ia bisa mengasuh dengan tenang di alam baka, bila mana sutai sudah insyaf dari segala kesalahan-kesalahan itu, aku pun tak mau memperhitungkan soal dendam lagi, kata Tiong Giyok. Dan kenapa sutai sampai meniksa diri sendiri macam begini aku seorang berdosa, bisa hidup sampai sekarang ini berkat kelapangan dada dari Tai Su dan Xiao Hiap, kata Hou Ji dengan perlahan. Biarpun diberikan pengampunan oleh siapapun orang berdosa semacam ku tetap tak bisa menghilangkan rasa sesal yang sangat akibat-akibat perbuatanku, kini lengan ini ku buntungkan tak berarti dosa-dosaku hilang, hanya saja untuk meringankan tekanan batin pada diriku, In Xiao Hiap menyangkut soal lain-lainnya, engkau boleh bertanya dan berurusan dengan Pek Chin Mio orang-orang yang bijaksana selalu berlapang dada, kata Rit Piao. Maka itu sudah waktunya sutai ikut denganku, guna menjalankan ajaran-ajaran Seng Buddha yang maha bijaksana perlahan-lahan Rit Piao berlalu, diikuti Hou Ji dari belakang. Suhu tiba-tiba Pek Chin Mio mengejar gurunya. Aku turut denganmu. Tidak. Tugasmu masih banyak, kerjakanlah pesanku sebaik-baiknya segala yang terjadi ini semuanya di luar dugaan In Tiong Giyok maupun yang lain-lain. Mereka tidak menyangka kejadian bisa berjalan dengan mudah. Pek Chin Mio mengajak musuh-musuhnya yang kini dijadikan tamu masuk ke dalam markas pusat Pok Tianpang. Dengan singkat dapat diterangkan, bagaimana ras haru dan girangnya Tiong Giyok menemukan ayahnya, dan bagaimana rindu dendamnya mendapat obat penawar sewaktu bertemuan Jie Hal ini semoga pembaca dapat membayangkan sendiri. Ong Jaktong yang menjaga pembuian adalah musuh keras Chiu Kou dan Peng Chielem tapi setelah bertemu mereka tidak bisa berkelahi, karena suasana hangat dan tegang dari rasa dendam itu telah pudar, berganti kedamaian yang baru. Ong Jaktong bertekuk lutut memohon ampun dari Peng Chielem, sambil menyerahkan obat untuk menyembuhkan Chiu Kou. Peng Chielem menarik napas lega, ia membuang muka setelah menerima obat itu. Chiu Kou yang berparas buruk setelah mendapat obat itu, pulih menjadi gadis cantik sekali. Tiat Po yang terletak di Pek Liyong San dalam suasana gembira. Pintu gerbang yang tertutup selama belasan tahun, kini terbuka lebar dan terhias indah. Sepanjang jalan yang menuju ke rumah Lim Syok Buwe penuh tamu-tamu dari berbagai golongan. Ini tak perlu diherankan karena hari ini Tiat Po sedang mengadakan upacara ganti si dari Pak Tiam Hang yang telah kembali ke Tiat Po. Sebenarnya sewaktu Pek Chin Neo menyambangi Tiat Po, Lim Syok Buwe telah menyerahkan buku silsilah keluarga Tiat pada umumnya. Tapi sebelum Pek Tian Pang bubar, upacara penggantian si dari Tiam Hang belum dapat diresmikan, dan baru sekarang dilakukannya. Tamu-tamu yang datang itu berkumpul di ruangan besar terhias indah, saat itu hari sudah mulai malam. Lilin dan lentera-lentera memenuhi ruangan, hingga menjadi terang-benerang. Lim Syok Buwe dan Pek Chin Neo masih berada di ruang belakang, sedangkan Pak Tiam Hang sibuk bersalin pakaian. Para tamu itu disambut oleh Ntiong Giyok, Ang Ek Fan dan lain-lain. Pak Tiam Hang sudah ganti si dan kembali ke Tiat Po, bagaimana dengan Ntiong Hiyap? Kapan mengadakan upacara ganti si? Tanya Tong Tian Li pada Ang Ek Fan. Benar. Benar jawab yang lain-lain. Dengan tersenyum-senyum Ang Ek Fan memberi hormat sambil berkata, atas perhatian dari saudara-saudara sekalian ku haturkan banyak terima kasih, soal ini lambat atau cepat akan ku kerjakan tapi tepatnya tak dapat ditentukan sekarang, pokoknya nanti Anda akanlah kami undang masakan soal hari saja tak bisa ditentukan, Tidaklah sekarang saja hal ini dilakukan berbareng dengan Pak Tiam Hang terlebih baik kata culit memang soalnya senagat mudah, tapi menurut pamatku sebelum suha hal dapat ku selesaikan, hal ini belum bisa kulaksanakan, kata Ang Ek Fan. Soal apa tanya mereka dengan berbareng? Kesatu, aku harus membangun kembali Giyok Liyong Po. Kedua soal istriku sampai sekarang belum ada kabarnya, sehingga soal ini belum bisa dilaksanakan. Ya, benar juga, jawab penanya-penanya itu dengan sedikit agak kecewa. Karena tanpa menyadari lagi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mereka mendatangkan kesedihan pada Ang Ek Fan. Atas perhatian saudara sekalian-sekali lagi ku haturkan banyak terima kasih. Kini saudara-saudara sudah berkumpul di sini, dan mungkin masih ada yang ingin tahu, kenapa Pak Tiam Hang, dengan tiba-tiba menjadi setiat dan kembali ke Tiap Po? Setelah berdamai dengan Lim Li Hiap, ia menyetujui untuk kututurkan seluk-beluk hal ini pada saudara-saudara, suasana menjadi sepi, sesungguhnya lah soal ini banyak yang tidak mengetahui dengan mendatail, mereka hanya heran kenapa setelah Pak Tiam Pang bubar, Pak Tiam Hang menjua di warga Tiap Po? Koma sebenarnya kejadian yang telah lampau ini, merupakan soal pribadi orang-orang Tiap Po, mungkin di antara saudara yang hadir di sini, hanya sebagian dari Bulim Capsah Kye yang mengetahui soal ini, sedangkan yang lain tidak mengetahui bukan? Nah baiklah ku mulai saja cerita ini, 18 tahun yang lalu, hubungan antara Giyok Liyong Po dan Tiap Po sangat terat sekali, hal ini diketahui benar-benar oleh saudara-saudara bukan? Saat itu hampir 3 bulan sekali, kami harus bertemu muka satu sama lain, selambat-lambatnya setahun sekali harus bertemu. Sewaktu-waktu aku yang datang ke Tiap Po, sewaktu-waktu Tiap Giyok Lim datang ke Giyok Liyong Po. Hal ini tidak aneh dan tidak mengherankan untuk siapapun. Akan tetapi pertemuan semacam ini ada cacatnya, pernah terjadi aku mengunjungi Tiap Po, sedangkan dia datang ke Giyok Liyong Po, astu sama lain jadi tak bertemu. Karena hal ini untuk pertemuan-pertemuan terlebih lanjut, kami mengirim surat terlebih dulu bila mana mau datang. Pada suatu hari aku menerima suratnya, dan ia menjanjikan aku bertemu di Lok Yang pada tanggal 15 bulan 8, untuk bersama-sama menuju ke Bong San Guna menghancurkan perempuan jahat bernama Cialok Ang. Begitu ku terima surat itu segera ku pergi ke Lok Yang, tepat pada tanggal 15 pagi aku tiba di kota itu. Malang bagiku aku tak menemuinya, sebab ia datang terlebih cepat 2 hari dariku. Rupanya ia tak sabaran menantikan diriku. Pada tanggal 14 malam ia menuju ke Bong San seorang diri. Sebelum bernafkah Tia menitipkan surat untukku, yang mengatakan bahwa ia akan kembali besok sore. Ku nantikan ia dengan sabar, tapi tidak muncul-muncul. Sedangkan hari telah menjadi malam, aku menjadi tak sabaran, segera ku susul ke Bong San malam itu juga. Suasana makam sangat indah, rembulan bercahaya terang. Tapi tiada hati guna meresapi panorama dan suasana itu. Aku bergegas-gegas ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, ku lihat 10 wanita-wanita murid dari Cialok Ang bergeletakan di lereng gunung. Tak jauh dari situ ku dapati pula tubuh Cialok Ang yang telah menaj di mayat. Di tubuhnya masih tertancap sebilah pedang milik Tiat Gioklin sedangkan orangnya tidak tampak di situ. Aku menjadi kaget dan heran, sepatutnya musuh sudah terbunuh, ia selamat. Kenapa sampai pedangnya tidak dicabut? Apa yang terjadi pada dirinya? Tatkala inilah aku mendengar jeritan suara perempuan dari dalam hutan, segera ku lari ke arah suara, ah, sungguh di luar dugaan, bahwa saudara Tiat sedang berhadapan-hadapan dengan seorang perempuan yang cantik. Pakaian mereka sudah tak keruan dan meres. Saudara Tiat menjadi malu begitu melihat kehadiranku, ia menjadi hilaf dan mau membunuh perempuan itu, untung bisa ku cegah sehingga perempuan itu tidak mati konyol. Setelah berpakaian perempuan itu cepat-cepat melarikan diri ke dalam hutan. Belakangan saudara Tiat menerangkan kepadaku, sewaktu ia berkelahi dengan Cialok Ang telah kena obat perangsang dari perempuan jahat itu. Begitu perempuan itu terbunuh obat baru bekerja dengan dasyatnya. Kebetulan pada saat itulah ia melihat gadis itu melintasi hutan, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan itu. Soal ini membuatnya menjadi menyesal dan malu, beberapa kali ia mau bunuh diri, kepaksa kugunakan kekerasan, kutotok badannya, Setelah itu kuhibur dan menerangkan bahwa perbuatannya itu dikarenakan obat perangsang Cialok Ang, dirinya bagaimanapun tak dapat disalahkan. Setelah kujelaskan dan kuhibur ia mengerti juga, totokannya kubuka dan ia sadar, nekatnya pun hilang. Di samping itu aku pun berjanji kepadanya bahwa hal ini takkan kuceritakan kepada orang lain. Lama-kelamaan hal ini berlarut hilang dan seperti belum pernah terjadi. Waktu berjalan sangat cepat, tanpa terasa setengah tahun telah berlalu. Saat itulah aku menerima sepucuk suratnya, agar secepatnya aku datang ke tiapok karena ada urusan penting yang perlu dibicarakan denganku. Saat itu sebetulnya aku sedang sakit, tapi mengingat soalnya sangat penting, aku memaksakan diri pergi ke sana. Istriku sebetulnya mau berangkat bersama-sama, tapi dikarenakan Sabtu hal dan lain hal kepaksa ia menunda keberangkatannya, beberapa hari kemudian. Sesampainya di tiapok, aku dimaki-maki dan dicap sebagai penjual kawan. Setelah puas memaki-maki ia membunuh diri dengan jarum beracun, Ia berlaku senekat itu dikarenakan menerima sepucuk surat kaleng yang berisi umpatan dan makian padanya dalam soal memperkosa gadis di hutan. Ia menuduh aku yang mengeluarkan soal ini di dunia Kang O, sehingga mengambil jalan pendek seperti ku ceritakan di atas. Saat itu aku masih keadaan sakit, tambahan sewaktu mencegah ia membunuh diri terkena pukulannya, sehingga menderita luka dalam. Ditambah lagi isi surat itu bernada begitu keji dan menyakiti hati, membuatku tak bisa berkata apa-apa, kupikir Giyok Lim sudah meninggal dunia, bagaimanapun surat kaleng itu tak bisa kuserahkan pada istrinya, tanpa pikir panjang lagi aku berlari keluar dari tiapok dalam keadaan luka. Tak kira baru saja beberapa kali ku tinggalkan tiapok, di tengah jalan dihadang orang-orang bertopeng. Aku sedang luka, tak bisa memberikan perlawanan sebagaimana mestinya dalam waktu yang sangat singkat aku. Dapat ditawan, soal selanjutnya tak perlu ku ceritakan lagi, karena saudara-saudara mengetahuinya. Hektometer, pantas tong to aku, taichin to jin dan yang lain tak berani menghantam poktian pang, kiranya untuk menjaga nama baik dari tiapok. Kini soalnya sudah jelas surat kaleng maupun kekacauan yang terjadi di dunia Kang Ou ini semata metu dikarenakan Hou Ji seorang memang benar. Tapi kejadian ini bukan direncanakan, tapi terjadi secara kebetulan setelah peristiwa bongsan di mana Pak Chin Mio diketemukan olehnya dalam keadaan hamil. Apalah yang diinginkan Hou Ji tidak terlaksana, berbalik ia membesarkan Tiam Hang menjadi dewasa. Tiat Ji Yok Lin telah meninggal dunia sungguhpun begitu ia masih mempunyai keturunan yang dapat diandalkan di kemudian hari, saat inilah terdengar bunyi lonceng, pertanda bahwa upacara penggantian si Tiam Hang telah dimulai. Ang Ek Fan dengan menuntun lengan Tiong Ji Yok dan Wan Ji Ye datang memberikan selamat pada Tiam Hang dan Lim Syok Buwe serta Pak Chin Mio. Disusul oleh Yao Kian Che, Chiu Kong, Bob Tiong, Cheng Cheng, To'a Gu dan Tian Se. Sedangkan Hon Bun Siong, Tong Chian Li, Ta'i Chin To'jin, Culit dan lain-lain setelah memberi selamat pada Pek Kiam Hang, ramai-ramai memberi selamat pada Ang Ek Fan. Ku ucapkan selamat Ang To'a Gu mendapat mantu, kata mereka beramai-ramai. Selamat menempuh hidup baru kata Xiao Buwe yang tiba-tiba muncul dan memberi selamat kepada Tiong Ji Yok dan Wan Ji Ye. Keruan saja jago-jago kita ini menjadi merah padam. Sedangkan To'a Gu memandang pada Cheng Cheng. Kenapa tidak ada yang memberi selamat pada kita tutup mulutmu, nanti ku beset bentak Cheng Cheng dengan gemes, tapi ta'urung ia tersenyum juga. Ang Ek Fan menerima kemesraan yang mengharukan itu dengan berlinang air mata. Sebentar ia memandang pada anaknya sebentar pada Wan Ji Ye, lalu menarik napas panjang seolah-olah penderitaannya selama belasan tahun di dalam penjara hilang dalam seembusan napasnya. Akan tetapi dibalik itu ia pun mengenang pada istrinya dan berkata di dalam hatinya, Giyok Lyongko pasti bangun kembali. Istriku pasti akan kembali. Saat itu keadaan rumahku akan lebih ramai dari dulu-dulu. T.A.M.A.T. T.A.M.A.T.